Hai nah seperti ini untuk di dalamnya itu untuk bagian ruang tamu di bagian ruang tamu ini cukup lebar kurang lebih ada dua setengah meter sampai tiga meter ya dan lebarnya ini tiga meter memiliki dua jendela yang bisa dibuka semua pintunya sebelah sini dan sudah menggunakan keramu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel rumah impianku Oke jadi kali ini saya sedang berada di perumahan Sukameka Regensi yaitu perumahan subsidi dan perumahan klaster yang berada di Bekasi Bebelan tepatnya jadi saya akan memberikan informasi buat teman-teman semuanya yang ingin mencari dan sedang mencari perumahan subsidi entah subsidi maupun perumahan klaster ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman semuanya yaitu channel rumah impianku akan memberikan update dan informasi tentang perumahannya entah perumahan subsidi klaster maupun komersil jadi buat teman-teman jangan lupa selalu ikutin channel rumah impianku dan berikan like subscribe-nya Oke buat teman-teman saya akan mereview perumahan subsidi yang terbaru untuk perumahan subsidi yang berada di Sukameka Regensi yaitu perumahan subsidi bertipe 30 per 60 ya seperti apa rumahnya dan unitnya mari kita lihat sama-sama dan kita review secara detail dari luar sampai dalam Oke kita langsung lihat unitnya jadi di depan kita sudah ada unit-unit perumahan subsidi yang sudah ready dan siap untuk dipasarkan buat teman-teman semuanya yang ingin dan sedang mencari perumahan subsidi yang berada di Sukameka Regensi yaitu perumahan subsidi yang bertipe 30 per 60 ya Nah seperti yang teman-teman lihat ini adalah unit-unit yang sudah siap untuk dipasarkan bahkan siap untuk ditempatin daripada ngontrak ataupun nyewa rumah lebih baik ngambil saja di perumahan perumahan subsidi yaitu perumahan subsidi Sukameka Regensi seperti teman-teman lihat ya ini adalah bangunan baru bener-bener baru yang baru dibangun di perumahan Sukameka Regensi ini jadi bener-bener masih fresh teman-teman bisa lihatlah itu untuk jalanannya memang belum di beton dan kelistrikannya juga belum masuk karena masih ada finishing untuk di bagian drenase dan pembuatan taman atau sisa tanah yang ada di depan rumah jadi untuk finishing di depannya itu masih sedang berlangsung makanya masih agak berantakan cuman nextnya ini akan jadi perumahan subsidi yang oke lah cocok buat teman-teman yang sedang ingin mencari perumahan subsidi yang murah dekat dari fasilitas-fasilitas umum yang berada di perumahan subsidi Sukameka Regensi ini teman-teman tidak usah khawatir untuk mengambil perumahan subsidi di sini salah satu bonus dari salah satu atau beberapa fasilitas yang didapat jika mengambil perumahan subsidi yang berada di Sukameka Regensi ini adalah satu yaitu untuk air atau sumurnya itu sekarang sudah menggunakan full air PDAM seperti teman-teman lihat ya nah disini tuh ada pipa itu dikoneksikan untuk membuat air pump nantinya cuman kalau ini belum dipasang dan nanti juga akan mendapat untuk di masing-masing rumah itu akan mendapatkan bak sampah itu nanti akan dibikin dengan landscape yang rapi jadi seperti ini belum dirapikan ya tapi pasti akan dirapikan salah satunya itu jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi untuk sumurnya atau airnya itu biji mana oke memiliki lebar itu 6 meter dan bagian panjangnya adalah 10 meter nah seperti teman-teman lihat ya ini adalah bagian tampak masak di depannya seperti ini memiliki dua kamar satu kamar mandi dan satu ruang tamu dan memiliki sisa tanah yang di belakangnya nah untuk yang di rumah subsidi ini memang masih satu dinding yaitu masih satu dinding ya buat teman-teman daripada ngontrak ataupun nyewa rumah ya mending ngambil aja rumah subsidi gitu cukup murah di angsuran di angka 1,3 per bulannya cuman kalau untuk DP nya memang agak cukup mahal ya di angka 25 jutaan karena perumahan subsidi ini adalah perumahan subsidi terakhir yang berada di Sukamengkaregensi jadi ini berada di posisinya ada di bagian blok depan dekat pintu masuk dan ini adalah bagian yang terbaru di rumah subsidi ini jadi untuk teman-teman untuk informasi lebih lanjutnya mengenai apapun itu syaratan apapun dan informasi lebih lanjut silahkan kontak kami yang berada di kolom deskripsi nah untuk di bagian karpotnya dan pintu masuknya itu memiliki lebar 3 meter dan panjangnya kurang lebih 4 meter dan yang di bagian depan kamar itu ada sisa tanah untuk bagian taman ataupun yang lain lah nanti bisa dimanfaatkan dan itu kurang lebih 3 meter kali 3 meter dan seperti teman-teman lihat ya ini masih fresh karena juga terlihat dari catnya juga masih fresh ya ini karena bangunan baru untuk jen ataupun pintunya ataupun jendelanya ini menggunakan jendela kayu memiliki dua jendela dan pintunya juga menggunakan kuseng kayu nah ini menggunakan triplek ya tapi untuk handle nya juga ya bagus lah gitu seperti itu untuk di bagian depannya mari kita lihat untuk di bagian dalamnya jadi rumah subsidi ini memiliki dua kamar satu kamar mandi dan satu ruang tamu kita masuk di bagian mana ya ini aja kali ya tapi sayangnya agak kotor ya nah oke kita masuk saja di bagian dalamnya di rumah subsidi ini nah seperti ini untuk di dalamnya itu untuk bagian ruang tamu di bagian ruang tamu ini cukup lebar kurang lebih ada dua setengah meter sampai tiga meter ya dan lebarnya ini tiga meter memiliki dua jendela yang bisa dibuka semua pintunya sebelah sini dan sudah menggunakan keramik keramiknya itu agak kecil sih ukuran 30x30 untuk ceilingnya seperti ini ya oke nah untuk rumah subsidi ini kamar mandinya berada di ruang tamu yaitu kamar mandinya seperti ini guys kamar mandinya masih menggunakan toilet jongkok keramiknya setengah tidak ada setengah ya seperempat lebih dikit seperti itu ada ventilasinya di sebelah sana untuk kusennya kita menggunakan kusen PVC ya pintunya juga sama seperti ini nah sekalian memberikan tips buat teman-teman yang ingin dan sudah mengambil rumah subsidi memang kalau rumah subsidi itu membutuhkan sedikit renovasi ya biar lebih cakep cuman kalau memang sudah direnovasi ya tidak kalah dengan bagusnya rumah rumah klaster ataupun rumah-rumah komersil tapi ya ingat sesuai budget jangan terlalu dipaksakan nanti malah pusing nah untuk semisal kalau memang mau direnovasi ya kita tinggal pindahkan kamar mandi ini ke bagian belakang pasti nanti ruang tamu akan menjadi luas jadi untuk luas bangunan keseluruhan ini adalah 6 meter kali 5 berarti 30 30 meter persegi ya untuk luas bangunannya nah ini kalau di kamar mandi direnovasi dipindahin ke bagian belakang itu akan lebih luas lagi kita lihat untuk di bagian belakang itu seperti apa luasnya nah untuk di bagian belakang seperti ini ya agak serem sih gitu nah untuk di bagian belakang itu kurang lebih masih ada nyisa 1,5 meter cukup lah untuk dimanfaatkan buat dapur mindahin kamar mandi dan sebagainya sesuai keinginan dan inovasi dari teman-teman semuanya jadi seperti itu nah untuk rumah subsidi ini memiliki 2 kamar ya guys jadi kamar depan dan kamar depan dan kamar belakang mari kita lihat untuk di bagian kamar depan itu memiliki lebar ruangannya 3 meter kali 2,75 tidak nyampe tidak nyampe 3 meter ya kurang lebih 2,5 sampai 2,75 dan memiliki 1 jendela yang menghadap ke taman nah seperti itu nah itu adalah 1 jendela dan 1 ventilasi menghadap ke taman seperti ini untuk kamarnya ya mohon maaf kalau memang masih berantakan karena ini masih tahap finishing guys jadi seperti itu untuk di bagian kamar yang kedua itu seperti ini mari kita lihat nah sama untuk ukuran untuk ukuran kamarnya sama yaitu 3 meter kali 2,25 sampai 2,75 memiliki memiliki 2 jendela yang menghadap ke belakang nah kalau yang di belakang ini memiliki 2 jendela ya menghadap ke belakang seperti itu untuk silingnya sih ya bagus lah gitu loh untuk kelas rumah subsidi dan pintunya dan kusennya ini menggunakan kayu tapi kalau untuk pintunya ini menggunakan triplek ya kita bisa nanti diganti sendirilah gitu nah seperti itu guys jadi untuk rumah subsidi di bagian dalamnya kita lihat ya nah ini adalah di bagian dalamnya untuk apa lagi ya jadi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau saran atau apapun itu tentang tentang perumahan subsidi ataupun tentang renovasi ataupun sebagainya silahkan komentar berikan komentarnya di video ini nanti kalau memang bisa saya jawab atau mungkin bisa saya bikinkan videonya saya akan bikinkan nah seperti itu guys jadi kalau saran saya daripada teman-teman nyewa rumah ataupun ngontrak ya lebih baik kalau saya ya sama-sama kita mengeluarkan taruhlah uang satu setengah juta ataupun satu juta lebih sedikit untuk menyewa kontrakan ataupun menyewa rumah perbulannya ya lebih baik kita apa ngambil rumah lah gitu terjangkau ya rumah subsidi gak masalah jadi masalah lah gitu sambil ngumpulin duit kita sudah punya rumah renovasi ya jadi bagus gitu walaupun rumah subsidi gitu guys jadi seperti itu jadi buat teman-teman yang sedang ingin mencari rumah saya doakan semuanya lancar bisa tercapai sesuai dengan keinginannya amin tanpa berpanjang lebar mungkin seperti itu review dari rumah impianku semoga ini bermanfaat ya dan menginspirasi ya buat teman-teman semuanya yang sedang mencari rumah perumahan entah perumahan subsidi ataupun perumahan klaster ini adalah channel yang paling tepat ya untuk mencari informasi untuk informasi 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 Terima kasih.